Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Pak D Mari belajar matematika bersama Pak D Pada kesempatan kali ini Pak D ingin membahas tentang perkalian bilangan bulat Dengan bilangan pecahan Bagaimana caranya? Silahkan simak videonya sampai habis Jangan sampai disip-sip agar tidak gagal paham Oke langsung kita menuju ke TKP Cekidot Oke disini sudah Pak D disiapkan 4 soal bilangan bulat dengan bilangan pecahan Untuk mengerjakan perkalian bilangan bulat dengan bilangan pecahan ini Ada 2 cara ya Anak-anak kita bisa langsung mengalihkan langsung bilangan bulatnya dengan pembilangnya Dibagi dengan penyebutnya Atau bilangan bulatnya bisa dibagi dengan penyebutnya Maka bisa kita bagi dahulu Kita coba dengan cara yang pertama yaitu dengan perkalian dan pembilangan dulu ya Disini ada soal 2 x 4 x 10 Maka kita kalikan dulu pembilangnya Nah 2 x 4 x 4 Kemudian dibagi 10 atau per 10 Nah 2 x 4 adalah sama dengan 8 Ya kan Nah kemudian Per 10 penyebutnya tetap Berikutnya 8 x 10 bisa kita sederhanakan dengan cara membagi 2 Ya kita bagi 2 Jadi 8 dibagi 2 Ya kan Sama dengan 4 Kemudian 10 kita bagi 2 sama dengan 5 Maka hasilnya adalah 4 x 5 Oke Selesai sampai disini Sangat mudah dan sangat gampang sekali Oke Ya ini cara yang pertama Bagaimana dengan cara kedua Coba simak dulu Yaitu kita bagi dahulu Nah disini kan ada 2 dan ada 10 Berarti yang kita bagi itu adalah yang angka besarnya Ya Nah Bukan 2 dibagi 10 Atau 10 Yaitu Kita bagi dengan angka yang sama 2 dibagi 2 1 10 kita bagi 2 adalah 5 Ya Maka Hasil akhirnya menjadi Kita kalikan 1 x 4 adalah 4 Kemudian pernya Penyebutnya tetap 5 Sehingga hasilnya 4 x 5 Dan seperti itu saja Gampang sekali ya Oke Sama kan hasilnya Oke Jadi silahkan mau cara yang pertama Atau cara yang kedua Sama saja Boleh ya Silahkan Tinggal kalian anggap yang lebih mudah yang mana Tinggal silahkan diterapkan sesuai dengan yang kalian bisa Oke Berikutnya kita lanjut di cara yang kedua Soal yang kedua adalah 3 x 7 per 6 Seperti tadi kita gunakan cara yang pertama dulu Yaitu 3 x 7 dulu ya 3 x 7 kemudian pernya 6 Atau penyebutnya kita tulis 6 Nah Berarti 3 x 7 adalah 21 Per 6 Ya penyebutnya tetap ya Oke Nah disini 21 per 6 Ini bisa kita sederhanakan Ya karena Pembilangnya lebih besar Bisa kita sederhanakan Sampai dengan angka yang Terkecil 21 bisa dibagi 3 6 juga bisa dibagi 3 Maka Maka Kalau kita bagi 3 7 Dan 6 dibagi 3 Adalah 2 Ya Berarti 2 P7 per 2 Ya 7 per 2 bisa kita sederhanakan Menjadi Pecahan campuran Yaitu Yaitu 7 dibagi 2 Dapat 3 Ya Nah Kemudian menyisakan 1 Sehingga menjadi 3 Menjadi 3 1 Per 2 Hasilnya Oke Sangat gampang ya Mudah sekali Untuk cara keduanya 6 dengan 3 Sama-sama bisa dibagi 3 Maka 3 kita bagi 3 Dapat 1 6 kita bagi 3 Dapat 2 Maka Selanjutnya adalah 1 kali 7 Adalah 7 Per 2 Ya Hasilnya jadinya sama Dengan yang pertama tadi ya Ya 7 per 2 Kita coba Menjadi pecahan campuran Maka hasilnya akan sama Yaitu 3 1 Per 2 Oke Berikutnya Soal yang ketiga ya Soalnya Ada 6 Kali 4 Per 3 Kita gunakan Cara pertama 6 Dikali 4 Ya 6 dikali 4 Berapa Pintar ya 6 dikali 4 Pernya tetap di 3 Atau penyebutnya Tetap 3 6 kali 4 Adalah 24 Disini 24 Dibagi 3 Adalah 8 Karena 3 kali 8 Adalah 24 Jadi hasilnya adalah Bilangan bulat Maka Setelah selesai Itu cara yang Pertama tadi Dengan cara Perkalian Dahulu Sangat gampang kan Oke Untuk yang Cara yang kedua Seperti tadi Seperti yang soal nomor 2 Karena 6 dan 3 Sama-sama bisa dibagi 3 Yaitu 3 Dibagi 3 Dapat 1 Kemudian 6 dibagi 3 Dapat 2 Nah Kalau 3 Dibagi 3 Dapat 1 Kemudian kita kalikan 2 Kali 2 Kali 4 Sama dengan 8 Dibagi 1 Ya hasilnya tetap Tetap 8 Selesai Gampang ya Oke Kita Oke Gampang kan Oke Silahkan Kalau Kalian menginginkan Cara yang pertama Silahkan Cara yang kedua Juga silahkan Tinggal pilih saja Cara yang mana Yang kalian suka Soal yang terakhir Soal yang keempat 3 kali 5 Per 8 Disini kita Kita lihat Apabila kita Menggunakan Cara yang kedua Itu tidak bisa Karena 8 Tidak bisa Kelipatan 2 Bukan kelipatan 3 Sehingga Tidak bisa Dibagi dengan Bilangan yang sama Kita gunakan Cara yang pertama Yaitu 3 Dikali 5 Per 8 Ya Berapa 3 kali 5 3 kali 5 Adalah 15 Ya kan 15 Per 8 Oke Kita sederhanakan 8 Dikalikan berapa Yang hasilnya Mendekati Angka 15 2 tidak mungkin Karena 8 kali 2 Itu adalah 16 Maka cukup 1 Nah karena Berarti Berarti 8 kali 1 Hanya 8 Kita tulis 8 Kemudian 15 12 dikurangi 8 Adalah 7 Hasilnya Sehingga Menjadi 1 7 Per 8 Karena Sisanya 7 Ya Jadinya 7 Penyebutnya Tetap 8 Jadi Hasilnya 7 Per 8 Oke Demikian Pembahasan Kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Untuk yang baru gabung Subscribe Dan untuk yang udah gabung Terima kasih Silahkan share video ini Agar yang lain Merasakan manfaat Dari Video-video Di channel ini Mudah-mudahan Bermanfaat Cukup sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian yang saya sampaikan Sekian Semoga Bermanfaat Dan Terima kasih Atas Perhatiannya Jangan lupa Untuk subscribe Like dan share Dari EkoBuddha.com Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax